Iguato Goristimo Oseloka 32 tahun yang sempat ditahan karena kasus menampar warga kini bernafas legat pasalnya, pemain naturalisasi yang sempat membela klub ke Persebaya dan Persipura itu dihentikan kasusnya oleh Jaksa. Kasipenkum Kejati Banten, Rangga Adekresna mengatakan Iguato menjadi tersangka karena menampar seorang warga bernama Kevin Hartanto 23 tahun. Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Jumat pagi 8 Desember tahun 2023 sekira pukul 7 di Jalan Taman Pori 1, nomor 106, Pelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Rangga menjelaskan, sebelum kejadian pemukulan tersebut, korban sedang memarkirkan mobilnya di samping mobil tersangka pada saat tersangka hendak keluar dari tempat parkir mobilnya ternyata mengenai bumper mobil korban. Rangga mengatakan korban yang tidak terima karena mobilnya lecet lantas menghampiri tersangka dan menegurnya. Namun, teguran tersebut ternyata membuat tersangka tersinggung hingga akhirnya melakukan pemukulan. Rangga juga mengatakan, pada saat tersangka menampak korban tersebut, ada warga yang merekamnya menggunakan kamera ponsel, rekaman itu kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial. Usai kejadian penganiayaan tersebut, korban sambung Rangga melaporkannya ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari laporan itu, polisi kemudian menetapkan mantan pemain PSM Semedan itu sebagai tersangka dan menahannya. Rangga menambahkan, saat proses perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejari kota Tangerang, Kejati Banten melakukan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagum RE, Fadhil Sumhana pada Kamis 29 Februari tahun 2024. Ekspose itu dihadiri JV Udara Kejari Kota Tangerang, Kejati Banten, Didik Perhan Ali Syahdi, Esbidun Kejati Banten, JV Penanging Makap II, dan para Jaksa Fungsional Kejati Banten. Dari ekspose tersebut, Jampidum Kejagum RE, Fadhil Sumhana menyetujui perkara tersebut dihentikan melalui Restora TV Justice atau Rijing. Perkara tersebut disetujui untuk dihentikan setelah kedua belah pihak sepakat berdamai. ... ... ... Terima kasih telah menonton